Intro Perbedaan sholat antara laki-laki dengan perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim hafi'ullah kumullah Sholat merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh laki-laki dengan perempuan Ada sedikit perbedaan tata cara antara sholat laki-laki dengan perempuan Berikut ini beberapa perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan Pada saat rukuk dan sujud Laki-laki mengangkat siku dan merenggangkannya dari lambung Perempuan mempersempit sebagian anggota tubuh pada anggota lain Baik ketika rukuk maupun sujud Suara keras Laki-laki bersuara keras pada sholat yang bacaannya disunahkan keras atau jahar Suara perempuan dipelankan volumenya pada saat melakukan sholat di kawasan laki-laki lain Bukan mahrum Apabila perempuan mengerjakan sholat sendirian atau munfarid Atau menjadi imam sedangkan sholatnya jauh dari laki-laki lain Maka sunnah jahar atau bersuara keras pada bacaan tertentu yang disunahkan membaca dengan keras Ada pun bacaan sholat yang disunahkan membaca keras bagi imam Dan sholat sendiri adalah rokaat pertama dan kedua sholat maghrib Isya dan subuh Saat ada kekeliruan Apabila imam mengalami kesalahan dalam sholat Cara mengingatkan laki-laki adalah dengan membaca tasbih Saat membaca tasbih dalam rangka mengingatkan imam Maghrib harus berniat bahwa bacaan tasbih tersebut dengan dimaksudkan untuk dikir Dan memberi tahu imam atau berniat dikir saja Apabila bacaan tasbih tadi hanya dimaksudkan untuk memberi tahu imam saja Maka sholat maghrib yang mengingatkan tersebut menjadi batal Apabila perempuan hendak mengingatkan imamnya yang salah Maka caranya dengan bertepuk tangan Tata cara bertepuk tangan tidak seperti orang bertepuk tangan pada umumnya Namun caranya adalah Telapak tangan bagian dalam yang kanan memukul punggung telapak tangan kiri Apabila bertepuk tangan dengan kedua telapak tangan masing-masing bagian dalam Dengan maksud bermain-main walaupun pelan Padahal ia telah mengetahui bahwa tindakan tersebut terlarang Maka batal sholatnya Aurot Aurot laki-laki dalam sholat adalah Anggota tubuh antara pusar sampai lutut Aurot perempuan dalam sholat adalah Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan Sahabat muslim hafidhu akumullah Demikianlah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sholat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meribu kita dalam menjalankan ibadah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!